Halo guys, selamat datang kembali di channel, semoga gue jubilis Jadi video kali ini gue bakal bahas penyebab interior mobil kita kotor guys Nah biasanya nih, kalo misalkan kita menemukan nih di mobil kita tuh kan kita sering makan Nah kalo misalkan makanan yang kita tuh kadang-kadang makannya tuh tumpah Dan itu tuh yang menyebabkan interior mobil kita kotor Baik itu dari jog mobil kita, dari daslo mobil kita dan pelafon mobil kita Atau misalkan buat kalian juga yang sering ngerokok atau nge-fap di dalam mobil Kalo misalkan kita ngerokok itu kan pasti nempel di pelafon-pelafon mobil kita Dan itu tuh yang membuat mobil kita tuh menjadi bau dan juga menjadi kotor guys Nah sisa makanan yang jatuh dan tertinggal di dalam mobil kita Itu yang membuat interior mobil kita menjadi bau dan juga menjadi sarang binatang guys Nah gue punya solusinya, ini dia interior cleaner dari Zerone Japan Yang terbukti sangat ampuh untuk membersihkan interior mobil kita secara maksimal guys Nah itu caranya gampang banget, tinggal kita semprotin aja Bisa ini tuh untuk semua guys, mulai dari jog, jognya tuh mulai dari jog kulit ya Jog sintetis, ataupun buat jog bluedru, bawaan dari pabrik, ini tuh bisa guys Dan juga untuk pelafon mobil kita, untuk langit-langitnya Dan untuk bagian bawahnya juga guys, oke Ini semuanya udah bener-bener lengkap banget untuk paket interior mobil kita guys Jadi kita dengan menggunakan ini aja Dan sampai doktri mobil kita, lalu si pegangan tangan kita tuh bisa guys Semuanya udah bener-bener lengkap banget Ini tuh udah aman banget Dengan formula khusus yang dijamin untuk mobil kita tuh bener-bener aman dan juga nyaman guys Dan ini tuh wanginya tuh, nah dari sini aja udah tercium wangi guys Jadi kita dengan menggunakan ini aja, dijamin mobil kita interiornya tuh udah bener-bener besi banget Oke, dan produk ini tersedia di official source OP dan marketplace lainnya guys Buat kalian yang berminat, nanti link pembeliannya langsung gue taruh guys di bawah Oke, di link deskripsi dan juga di kolom komentar guys Langsung kalian cek aja di bawah Dan Zerone Japan ini berfokus pada perawatan interior dan exterior mobil Jepang guys Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi kalau misalnya kita mau cari produk-produk untuk membersihkan interior dan exterior mobil kita Mulai dari misalkan nih, kacak kita itu penuh dengan jamur Kita tuh bisa beli obat jamurnya guys Dan itu udah pernah gue bahas guys Untuk obat jamurnya dari Zerone Japan udah bener-bener bagus banget Buat kalian yang belum nonton, langsung aja kalian klik di atas guys Dan untuk paket interiornya mulai dari cara membersihkannya Lalu gimana sih caranya kita mengusir tikus dan binatang-binatang pengarat lainnya guys Dan itu yang membuat mesin mobil kita itu menjadi sarang binatang Dan juga kalau misalkan ada binatang pada mesin mobil kita Itu tuh yang menyebabkan mereka tuh menggerogoti kabal-kabal pada mobil kita guys Dan itu sangat berbahaya Dan itu udah pernah gue bahas guys Gimana sih caranya kita mengusir binatang pada mesin mobil kita Buat kalian yang belum nonton, langsung aja kalian klik di atas guys Dan dalam paket pembelian interior kelinder ini Kita udah dikasih berikut dengan kain microfibernya guys Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi menyediakan kain untuk mengelapnya guys Jadi kita udah tinggal semprot dan kita tinggal lap dengan kain microfibernya guys Dan kenapa kita wajib menggunakan kain microfiber? Nggak boleh kita menggunakan kanebo guys Karena kalau misalkan kita menggunakan kanebo Itu terdapat menghantarkan baret-baret halus pada kendaraan kita guys Dan itu udah pernah gue bahas Jadi saya perbedaan kanebo dengan kain microfiber guys Buat kalian yang belum tau, langsung kalian klik di atas guys Oke, yuk langsung aja kita aplikasikan Dan pertama kali kita mulai dari dashboardnya dulu guys Nah ini pertama kali ini kita buka dulu guys Karena ini kalau misalkan di off ini nggak bisa ditemprot guys Nah seperti ini, oke Jadi kita harus putar dulu ke spray guys Nah kalau misalkan kita udah ke spray Lalu ini tinggal kita semprotin aja guys Nah, tinggal kita semprotin aja Lalu langsung kita lap dengan kain microfiber yang udah disediakan guys Oke Nah ini bener-bener kecium banget wanginya guys Oke ini wanginya tuh kayak wangi apa ya Seperti wangi vanilla gitu guys Oke, nah ini kita semprotin juga Pastikan ini semuanya merata guys Oke, mulai dari dashboard depan Karena ini biasanya nih Kan kalau misalkan kita berkendara Ini tuh pasti kotor banget guys Si bagian dashboard ini guys Karena biasanya nih kalau misalkan mobil kita dipakir Itu kan kena sinar matahari Kan itu biasanya nih Kita tuh jarang memperhatikan Udah terus kena sinar matahari Lalu kita Kalau misalkan berkendara itu kan Biasanya nih kita jarang lap seperti ini Dan itu-itu yang menyebabkan interior mobil kita itu kotor guys Terutama pada bagian dashboard ini Oke ini kita lap semuanya secara merata guys Nah ini bagian-bagian sini Nah ini langsung kelihatan guys Oke perbedaannya nah ini Dari yang tadinya enggak Dan yang ini guys Nah ini bisa kita lihat ya Perbedaannya kiri dan kanan Yang belum dan yang sesudah kita pakai interior cleaner ini guys Nah ini kita bisa lihat ya Oke Nah di bagian sini Ini bener-bener kelihatan perbedaannya guys ya Oke Untuk bagian kiri yang belum dan yang sebelah kanan yang sudah Oke dan ini kita Bagian kirinya juga Seperti ini guys ya Oke ini pastikan semuanya Secara merata ya guys ya Oke kalau misalkan ini kita udah Kita beralih Ke bagian jok guys Nah ini guys Ini gue pakai parfumnya juga guys Ini gue pakai dari parfum Zerone Japan ini guys Nah ini perbedaannya guys ya Oke Untuk parfum ini Ini kalau misalkan yang biasa itu Harganya sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000 guys Oke bisa kita temuin di market place biasa Nah ini gue pakai parfum ini guys Oke Seperti ini ya Gantungannya sama Tapi ini dari Zerone Japan Dan ini tuh harganya Rp50.000 guys Tapi dengan harga Rp50.000 Ini gue udah pakai hampir 3 bulan guys Untuk yang biasa itu Seperti kalian tahu ya Itu harganya sekitar 1 Jangka waktunya itu sekitar 1 sampai 2 minggu guys Untuk kita tuh pakai Nah tapi Ini gue udah pakai 3 bulan Jalan 4 bulan Ini masih sisa 1 sampai 4 guys Ini bener-bener awet banget guys Nah ini bener-bener awet banget Dan gue udah pernah review parfum mobil Dari Zerone Japan guys Ini tuh ada 5 varian rasa Oke langsung aja Buat kalian yang belum nonton Kalian klik aja di atas guys Dan parfum Zerone Japan ini tuh Nggak bikin kita tuh Mual di perjalanan guys Jadi kita tuh Kalau misalkan udah pakai guys ya Kita mulai dari interiornya Lalu kita pakai untuk bagian depannya guys ya Untuk mengusir tikus Dari Zerone Japan Itu semuanya tuh udah lengkap banget Udah bener-bener bikin kita tuh nyaman Saat kita tuh berkendara Baik kita tuh motor atau mobil guys Oke yuk kita langsung lanjut Yang kedua Ini kita Ke bagian sini guys Nah ini Untuk bagian ininya Tinggal kita semprotin aja guys Oke Ini kita semprotin aja Nah Kalau udah langsung kita lap Dengan kain microfiber guys Dan pastikan ini kita Ngelapnya ini secara sempurna ya guys ya Oke Jangan ada yang tertinggal guys Dan Ini ya guys ya Bisa kita langsung Lihat perbedaannya Nah ini kita bisa shoot ya guys ya Nah Ini bagian yang sudah Kita kasih Zerone Japan Oke Interior cleanernya Dan ini bagian yang belum kita Kasih interior cleanernya Ini bener-bener kelihatan ya guys ya Perbedaannya Ini Kalau misalkan dibilang kotor sih Enggak guys Cuman dia tuh Warnanya itu Enggak belum balik Seperti Baru lagi guys Nah kalau ini kan kita setelah Semprot dengan Interior cleaner Zerone Japan Ini bener-bener Nah warnanya itu Hitamnya itu balik lagi guys Oke Ngebersihin lagi Dan Ini tuh jadi wangi guys Tanpa kita Pakai parfum mobil ya Ini tuh Wanginya itu keluar guys Kan ini warnanya itu Wangi vanila Seperti itu guys Itu bener-bener Enak banget guys Oke Disini kita lanjut Ke bagian sini guys Ke bagian bawah Apa yang biasa kita dudukin Ini kita lap Sampai ke ujung-ujungnya Ini kalau misalnya udah Kita lanjut ke bagian Driver guys Nah ini bener-bener Kita kelihatan banget guys Apa bedanya Ini begitu kita Kasih interior cleaner Lalu kita lap Wah Ini warnanya itu Balik lagi Seperti semula guys Itu mengangkat Kotoran yang ada Di jok mobil kita guys Karena kan biasanya Kalau misalnya kita Berkendara nih Kan kita tuh Nyander disini Itu bekas keringatnya Tuh nempel di Di baju kita Dan di si jok ini guys Jadi kalau misalkan Kita bersihkan Itu bener-bener Mengembalikan Seperti baru lagi guys Dan Buat kalian juga Yang pakai joknya Itu jok blue dulu guys Nah jok blue dulu itu Biasanya bawaan pabrik guys Nah Kalau bawaan pabriknya Udah blue dulu Itu tuh Kita tuh tetap bisa guys Nah untuk blue dulu itu Seperti ini guys Tambahannya tuh Seperti ini ya Untuk plafon sepertinya Itu blue dulu Dan itu udah aman banget guys Interior keringnya itu Bisa dipakai untuk semua guys Tapi ini gue udah lapis lagi Joknya dengan kulit ya Jadi ini kita Lebih praktis aja sebenernya Kalau misalnya untuk jok kulit Jadi kita gak perlu repot-repot Kalau ketumpahan air Tinggal kita lap aja Oke Nah ini udah Lalu kita ke bagian belakang guys Oke Dan selanjutnya Jangan lupa bagian punggungnya guys Nah ini yang biasa kita Lupain ya guys ya Nah ini kita semprot juga Oke Ini kita lap Karena ini biasanya tuh Kita tuh lupain guys Karena kan ini Bagian belakang ini tuh Biasanya kalau misalkan kita Dari bagian penumpang Ini kan suka keinjek-injek Kena kaki Atau misalkan kena Sepatu Kena sendal Dan ini tuh wajib banget Kita bersihin guys Nah ini bagian Jadi semua bagian guys Oke Ini tuh cukup Dengan satu botol ini Kita tuh bisa Membersihkan seluruh Interior mobil kita guys Oke Nah ini bisa kelihatan guys ya Ini perbedaannya bisa kita lihat langsung Ini yang sudah Kita kasih Dan ini yang belum guys Oke Nah ini before afternya Before dan afternya Ini kelihatan ya guys ya Ini warnanya tuh Nah ini lebih jelasnya seperti ini guys Ini kondisi seperti ini guys ya Ini kita semprot Nah segini aja Nah Nah ini kita bagian kepalanya aja guys ya Nah ini kita bisa lihat ya Bagian atas dan bagian bawahnya Nah bener-bener kelihatan banget Perbedanya guys Oke Nah kita Setelah ini Belakang sini Ini kita kasih semua ya guys ya Oke Dan selanjutnya bagian door trim guys Nah ini tuh harusnya semuanya sampai ke belakang Cuman ini karena mengejar durasi juga Supaya video ini gak kepanjangan dan kelamaan ya guys ya Ini kita Kalau bagian jog ini Bagian jog driver Bagian samping dan bagian belakang Itu kita semua Gunakan interior klinik ini Oke Sampai bagian plafon Dan ini untuk bagian door trim juga ya Oke Nah ini untuk memangkas waktu ya guys ya Nah ini bagian sini Oke ini kita semprotin Nah lalu kita lap Nah ini kita setengah dulu ya guys ya Nah ini bener-bener Nah ini kelihatan banget ya Berdebu banget Nah disini kita bisa lihat Perbedanya guys ya Ini yang belum Yang belum dibawah seperti ini nih Kita belum kasih interior kiner Dan ini yang sudah guys ya Ini bener-bener kelihatan banget Perbedanya guys Oke hitamnya itu kembali Menyala lagi ya guys ya Nah Dan untuk kalian juga Yang pakai part karbon seperti ini guys Ini gue udah pakai part karbon Ini udah bener-bener aman banget guys Nah ini Untuk kalian yang Demen Modifikasi ya guys ya Nah ini tetap aman guys Ini bisa kita pakai Oke nah ini bener-bener mengembalikan Warnanya lagi guys Fresh lagi Seperti baru lagi guys Jadi ini udah bener-bener aman banget guys Mulai dari bahan blue drill Dari bahan yang plastik Sampai bahan seperti ini ya Untuk yang karbon seperti ini Ini udah bener-bener aman banget Nah Ini kita bisa lihat ya Ini bisa Kita lihat Nah ini udah bener-bener Oke Nah ini udah bener-bener Kincelong lagi Seperti baru guys Oke dan bagian bawahnya juga Kita lap Ini bener-bener Terlihat ya guys ya Oke Ini Doctrine mobil kita Bener-bener terlihat Seperti baru lagi guys Oke tunggu apa lagi Langsung aja kalian order Interreal Cleaner By Zero in Japan guys Oke guys Ngeduluh videonya Semoga videonya bermanfaat Buat kalian semua Dan kalau kalian ada pertanyaan Saran atau masukan Langsung kalian komen aja guys Di bawah Karena gue sangat terbuka Dengan saran dari kalian Oke dan buat kalian juga Yang ada request video apa Pengen dibikinin video apa Langsung kalian komen aja guys Di bawah Ada request kalian terbanyak Apa kalau gue bikinin videonya Karena di channel ini Gue udah membahas Semua tips and trick Tentang otomotif terlengkap guys Mulai dari Gimana sih cara kita belajar motor Mulai dari belajar motomatik Belajar motor manual Belajar motor kopling Sampai belajar mobil Semua nyongkap guys Dan gimana sih caranya Kita merawat motor Dan mobil kita Agar seperti baru terus guys Oke Langsung aja kalian Kepoin ke playlist channel ini guys Oke See you next video Bye bye